KPK perpanjang masa pencekalan Ketua DPR Setia Novanto ke luar negeri selama 6 bulan ke depan atau berakhir pada 10 April 2018. KPK beralasan Setnov masih diperlukan keterangannya untuk tersangka Anasugiana Sudiharjo, pihak swasta dalam kasus korupsi KTP elektronik. Dan dalam proses penyidikan dengan tersangka ASS dalam kasus KTP elektronik ini kita juga sudah mengirimkan permintaan pencegahan ke luar negeri pada imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM terhadap Setia Novanto dalam kapasitas sebagai saksi. Surat perpanjangan pencekalan Ketua Umum Golgar tersebut diterima imigrasi Senin lalu. Sebelumnya KPK sudah mencekal Setnov dari 10 April hingga 10 Oktober mendatang. Rebeka Tumbel, Musana Bayu melaporkan untuk NET.